Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihin astain, alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Walali usubiasna'in Assalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah Ini kalau anda dengar ini saya Anda akan berpikir Ridwan Bali ini Captain Ridwan Bali ini dablek Gila itu Nyari-nyari masalah itu Terus udah putus urat takutnya itu Terus urat takut terus Kok habisin waktu itu Ngapain itu Jadi intinya gini Sekarang saya ada masalah dengan Bank BPD Bali ya Dia ngelelang vila saya Vila saya 3,5 miliaran Dilelang cuma 1 miliar Dan itu Padahal saya masih kooperatif Jadi saya lagi berjuang Dan insya Allah Insya Allah menang gitu Karena buktinya lengkap Tapi bisa aja kalah Kalau ada yang main-main gitu loh Nah kalau sampai main-main Ada yang main-main Nanti besok saya ke Ini ya Saya akan Apa yang sudah aku kan Kalau dia ada yang main belakang gitu Saya pasrah sama Allah Terus saya doa Ya Allah laknat mereka Ya Allah Jadi siapapun yang Yang menggunakan Cara-cara yang tidak benar Saya minta di laknat Dan bakal kejadian Coba aja liat Jadi kalau saya ngomong Jadi kalau saya ngomong kejadian itu Nggak nunggu waktu lama-lama Sebulan dua bulan Nggak kelihatan gitu Coba deh Nanti saya akan Kasih tau mereka semua Ke tim pengacaranya Selama saya akan ngomong mereka Itu dablek gitu ya Bagi-Bゃ Gini bayi 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 udah Saya ngomong satu lagi apa LPS lembaga penjamin simpanan lo kok bisa ke berani lagi saya di LPS itu ada tiga pinjaman empat di masalah dengan LPS ini itu dengan bank kaliste darinya jadi saya belikan karyawan tanah untuk dibangun dan itu ada nilainya cukup lumayan itu tapi saya udah nyicil berapa tahun 4 tahun berapa ada sisa tinggal 80 menurut hitungan saya ada sisa tinggal 150-150 beberapa tapi menurut LPS beda lagi karena saya kata udah listrak saya kan baru di listrik berapa tahun tapi ditutupkan nama dia sekarang mereka mintanya jadi balik lagi hampir seratusan kalau 100 harus cuman bayar 80 lagi tiba-tiba bayar cuma 120 juta saya marah dong nah terus yang kedua yang satu tanah yang satu lagi saya pikir cuma seratusan jadi 150 sampai 200-an saya nggak suka yang satu lagi saya pernah ketika ini dia ngajukan saya susah bayar bunga waktu dulu nah saya waktu gak kenal riba ya saya jaminkan mobil Pajero ini nah 200 juta menurut hitungan saya itu udah tinggal 120 juta tapi mereka balik lagi loh karena katanya listriknya lihat penjamin pinjaman terakhir terus yang ketiga kanan yang yang ketiga ini lagi satu lagi ya ketiga eh saya pinjaman pribadi saya 500-an padahal saya udah nyicil sudah ngasih kebaikan ke dia gini aja deh Nego 350 juta itu saya udah bayar 300 jutaan dia ngotot saya masih 500 karena saya listrik tadi alasannya nah solusi itu dia kemarin so menang banget sih pimpinannya itu udah agak botak-botak gede badannya bergaya-gaya nggak apa-apa saya mendengar saya mendengar saya botak-botak ini kemarin saya dia oh dia namanya sok pejabat ya pemerintah dia ngerasa dia paling menang ngomong buat-buat saya diem aja nah itulah sok teknik itu kita kalau kalau pasti di mama dia sok arogans kita diem aja kita doa ya Allah berikan saya jawaban saya belum bisa jawab waktu itu dan dia ngomong kek Pak nanti saya kasih waktu deh Bapak katanya akhir bulan depan ini mobil diserahkan katanya woi gitu buat pernyataan buat pernyataan woi kantor saya udah berbeda besok bisa saya buat video saya fiin tuh biar anda tahu semua caranya gimana saya diem Oh iya Wow dipaksa gitu karena tapi saya ada kelemahannya juga itu sama karyawan saya gitu oke nggak masalah bil sudah selesai Oke saya gitu tiba-tiba tadi balem saya doa sama Allah nah orang tersakit pasti Allah ngasih kepintaran ternyata apa ada celahnya celahnya ternyata apa dia nggak buat pasti nggak ada hidup hidup sialnya nah menurut peraturan menteri keuangan nggak bisa kalau video saya dihati segala macam-macam ya udah saya akan lawan sob saya tidak mau mudah-mudahan tadinya mau saya serahin semua tuh tanahnya mau semua setannya mau saya serahin jadi tanah saya serahin mobil saya serahin semua serahin itu saya saya nggak mau pinjaman lagi dia harus pindah-pindah ke bank lain saya nggak mau cari saya banget siap bank lainnya atau koperasi atau siapapun yang bisa nalang saya nggak mau kalau kalau gitu saya masih riba hilang-hilang rugi kalau saya seandainya itu ini saya rugi berapa mungkin kira-kira 3 miliar kalau seandainya saya tidak-tidak takeover tapi saya mau gitu kagak mungkin kalau saya minyak cuma miliar atau total sembilan lebih lah sembilan setengah itu karena sebelumnya sudah bayar semiliaran gitu jadi ketutup semua jadi aman tapi kan itu saya masih riba mesti ngelawan Allah saya takut saya dikatakan munafik ingat ya belajar kayak Nabi Ibrahim suruh tinggalkan istrinya dan anaknya di di ini di Arofah dia tinggalkan nggak ada tawar-tawaran suruh nyembeli anaknya tidak ada tawar-tawaran Ya Allah saya ujian lain saya mau tapi yang punya anak-anak saya nggak mau nggak bisa gitu lakukan sama dia sembilan anaknya Ismail sampai kepalanya ayo ayah lakukan kalau itu memang dari Allah loh hebat nggak coba nah tahu nggak kenapa saya takut dikatakan Anda akan jadi orang munafik kalau seperti itu contoh anak pegawai LPS ini wah saya kan dia udah tahu riba saya tahu tenang riba tapi saya akan gini-gini ini udah saya ngasih nasihat kita mendorong anak kelihatin dan anda mendorong pejabat LPS juga tahu ini anak buahnya seperti itu tahu karogan-arogan kayak gitu Hai jadinya biarkan itu karena kalau anda gitu anda munafik orang munafik itu itu masuk ke neraka paling bawah paling bawah neraka lain itu ada ada ininya ada dasarnya neraka hawiah kayak gitu itu tidak ada dasarnya subhanallah nggak coba ketika dipada masyar semua orang Islam beriman itu ada ada cahayanya nah ini orang munafik meskipun Islam dia tidak ada cahaya pas dia mau ngambil cahaya enggak kamu ke belakang kata malaikat Nah itu dia gue serem boh itu saya dapat dari Ustadz itu langsung wow ya jadi jangan jadi orang munafik loh jadi saya teguh tegas sekarang saya kalau mau di overbank lain saya nggak mau saya mau bayar saya mau cicil bisa nggak nggak bisa ya udah kita maik maik sekarang ke pengadilan saya konsumasi nah bayangin loh sudah lawan BPD aja belum tentu menang saya nampak somasi ada satu lagi yang ingin saya lakukan saya akan lawan Bang Lestari BPR Lestari karena dia nggak tahu nanti saya konsumasi juga dia saya kan ada tanah disitu di 300 meter utang saya 1,2 nilai asetnya dosa miliar tapi kalau 1,2 saya kasih ini tapi saya nggak mau cerahin saya akan masih kebanggaan ke pengadilan kita uji siapa menang nah termasuk dia tadi LPS ngerasa menang oh kita uji yang uji kan nggak asal jeplak ngomongnya lu doang gitu sekarang uji tempat uji yang paling bagus gimana pengadilan sesuai dengan hukum positif kita kalau saya kalah ya udah nggak apa-apa gitu saya udah ihlas saya udah berjuang ya Allah jadi Bob jangan coba-coba anda nyerah mudah-mudah lakukan lawan saya siap bantu anda nah contoh surat apapun saya akan kenapa gini sudah saya melihat melawat itu bukan untuk pribadi saya untuk pembelajaran saya bagi anda semua sob supaya tidak tidak gampang nyerah anda lihatin ya masa kayak perhidupan Bali gampang nyerah foundernya sekadinya no way mobil saya bawa ke sini nanti saya lihatin langkah-langkah berikutnya anda lihat meskipun saya sudah anak buah saya udah buatin surat serah terima tuh boleh diambil tapi ntar dulu perjelas dulu hutang gua berapa lu menurut itu catatan gua cuma segini gua kurang segini kalau dia ngomong tapi kan ini kan harus lewat ini ini yang terakhir udah kita buktikan di pengadilan lembaga yang tertinggi untuk ini di negara kita siapa pengadilan emang lu pemerintah asal jeplak lu doang bisa seperti itu nggak bisa sob ayo dablek nggak yudah nggak apa-apa coba bisa kita bisa lihat sampai kapan kemarin dia so menang tiga orang datang tempat saya so menang dia gini oh badannya gede dipikir takut kagak Hai jadi takut kagak kayak gitu saya lemes orangnya ini berkas sholat coba kita buktikan kekuatannya sholat khusus tua tenaganya sini tenaga dalamnya siapa tahu bisa dicoba hancur semuanya makhluk manusia siapapun saya takut mati pun saya enggak masalah ihlas saya kemahullah karena Allah itu dia dan saya malam salah saya malah doa ya Allah mau mautan nabi mauti syuhada ya Allah jadikanlah matiku mati syuhada sebagai syuhada supaya bisa ngangkat derajat keluarga ku istriku anakku kalau mati saya kan gitu bisa diangkat 70 orang orang mertua orang tua diangkat semua masuk surga wah canggih gak makanya saya akan sambut itu semua dengan gak takut-takutnya jadi saya gitu demikian dari saya kalau saya salah saya banyak salahnya kurang-banyak kurangnya kalau saya nyingung saya minta maaf karena saya emang seperti itu ya saya tidak mau buat-buat ya nah ini saya di kota Malang nih mau jalan-jalan di siade semang tuh mau jalan-jalan ke MOG kita memberikan anak-anak namanya baru dateng di Malang ya pengen semang-semang itu esok tambahin lagi ya saya besok ke Jakarta makin nanti yang mau jadi relawan dan admin SKD sedablok saya Anda akan beruntung jadi relawan apapun agama Anda bisa tadi ada orang Kristen ngomong boleh saya jadikan admin jadi besok sedang keuangan ketemu kemenangan saya sebagai founder saya angkat admin saat itu juga bareng relawan admin askep seakan-angkat semua tapi jangan nanya ini ya kasus ya karena itu hanya dua jam aja pertemuan jadi itu asetan jam 2 silahkan anda kontak-kontak aja saya dengan adminnya ini WA Group SKD atau dimana Anda dapat informasi sendirilah gitu di Cilengsi atau Anda ini Jafri di IG atau dimana komen gitu jangan DM terus yang kedua tanggal tiganya bagi yang mau anda didoakan Insya Allah doa saya mustajab kalau bagi orang-orang yang tertindas gitu atau bagi anda ya saya tapi balesannya saya minta didoain juga itu supaya tambah tambah moncer mulut saya kalau doain anda tambah mantap supaya banyak orang terangkat bisa bahagia dunia herat bisa mudah kaya yang sakit bisa sembuh Nah itu dia Nah kita itulah fungsinya doa saling mendoakan Nah itu dia terus yang kedua yang ketiganya itu tanggal 33 Novembernya hari Minggu dari jam 8 pagi sampai jam 16 12 sore ini jadi saya tunggu di Jakarta Islamic Center itu banyak sekali coaching hebat-hebat itu sabar seminar bareng bayarnya mau mau pakai apa doa terbaik Al-Fatihur salat nabi sorry saya enggak terima wang receh bro jadi hebatnya gitu terus tanggal empatnya kalau warga Malang mau saya akan angkat relawan admin juga tapi waktunya 2 jam doang di Malang boleh soal asar atau habis ya tapi tidak bicara tentang itu ya tidak berhenti-henti hanya kloning aja saya ingin menyamakan persepsi Nah itu dia jadi luar biasanya disitu saya tunggu semua kalau memang gimana kalau salah saya ada salahnya kalau banyak salahnya kalau kurang saya banyak kurangnya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh